Jadi apa-apa sampai akhirnya selama satu hari penuh Jakarta atau Indonesia tidak tahu apa sebenarnya terjadi di Aceh Yang kita tahu cuma ada gempa bumi Gempa bumi juga kekuatannya sangat besar Tapi kemudian hilang itu berita Ini orang-orang di Aceh pada kemana? Dicoba dihubungi semua provider Kalau komsel, indosat, sel, gak ada yang bisa di telepon Itu tahun 2004 ya Mungkin teknologinya juga belum maju Pada saat saya sedang di ruang siaran Yang pertama kali kabar saya dapat justru dari Bangkok Jadi pada saat itu ada salah satu mesej Karena di ruangan siaran itu ada yang namanya sistem koneksi antar media Sehingga saya dapat kabar pataya hancur Kenapa pataya hancur saya bilang? Pataya hancur karena ada gelombang tsunami Akibat gempa bumi kemarin Begitu disampaikan akibat gempa bumi kemarin Saya tahu ini terjadi dekat Aceh Berarti kalau gitu harusnya sesuatu yang lebih besar sekarang Sudah terjadi di Aceh Masyarakat belum ada yang tahu Selama kurang lebih 20 jam Jakarta tidak tahu apa yang terjadi di Aceh Waktu itu Padahal itu sudah hancur Bandai Aceh Sudah kena air laut segala macam Dan pada saat itu satu-satunya yang bisa bergerak hanyalah radio Sehingga saya mencoba menghubungi beberapa koneksi teman-teman di stasiun radio di Medan Kemudian sampai ke Pelosok Long Semuawe Karena radio ada di setiap kota ratanya Sehingga terkoneksi lah ini Sampai berita ke Jakarta Bahkan sampai baru ke mejanya Pak SBY Aceh hancur Itu dari radio Jadi pada saat itu semua provider tidak ada yang pekerja Nah setelah kabar itu baru dilakukan cara-cara untuk menyelamatkan dan memberitahukan Nah berita ini saya bilang tadi seketika Hanya sekali disampaikan Tapi hanya satu kata-kata Aceh hancur Sampaikan ke Jakarta Ini kayak Kayak apa ya Kayak jaman perang dulu yang menyampaikan Ayo serbu Napoleon misalnya Tapi hanya sekali ini Dampaknya luar biasa Sehingga satu Indonesia tahu apa yang terjadi di Aceh Itu saya maksud saya seketika Lalu yang kedua pada saat misalnya seketika itu adalah Ini kalau Kalau mau Tadi ngomongnya serem Sekarang ngomongnya gaya-gayaan Misalnya ya Oh Tapi gak ada yang marah kan disini kalau saya sebut Lady Gaga Demen banget Demen Oke Tadinya kalau Lady Gaga datang ke Jakarta Rencananya saya akan langsung menginterview dia Walaupun cuma punya waktu sekitar 2 menit untuk ngomong Sehingga 2 menit ini pun akan sangat ditunggu oleh pendengar saya Artinya gini Eh nanti tanggal 3 Juni Sebelum Lady Gaga ngomong Saya akan ada di backstage Dikasih waktu 2 menit untuk boleh ngomong sama Lady Gaga pendengar semua Yeay Katanya gitu Tapi begitu batal 2 menit yang ditunggu ini pun jadinya Tidak ada artinya Artinya apa Maksud saya Seketika itu Kan saya mungkin Kalau cuma dikasih waktu 2 menit Lady Gaga lagi mau jalan menuju ke atas panggung Saya cuma bisa bilang How are you Lady Gaga? So what are you wearing today? Tapi cuma gitu kan Tapi kata-kata simple itu Tidak ada yang menuju ke atas panggung Karena cuma 2 menit Hanya dikasih waktu Dari dia jalan keluar ruangan ganti Menuju ke panggung Hanya disitulah Saya boleh ngomong sama How are you Lady Gaga? What are you wearing today? How are you going to eat today? Tapi 2 menit ini akan sangat berarti Ya itu saya bilang Momen-momen ini Di dalam dunia broadcasting itu Akan sangat berarti Kalau singkat Tapi mempunyai arti Lalu Dunia radio juga punya Satu kekuatan lain Yaitu Theater of mind Ini colong Inggris Theater of mind Theater of mind itu artinya adalah Daya imajinasi Oke Saya akan bermain Daya imajinasi Melalui suara Nanti teman-teman kasih Saya tanggapan Kesan apa Yang akan diterima Kalau mendengarkan suara-suara Ini Sampai sini Kalau ada yang mau nanya Itu boleh ya Ya Mbak Benar Mbak Behind Sampai Selamat das Selamat dat Set Selamat dat Oke, Andira, dari suara itu tadi, kesan apa ya, Tibul? Lagi sedih, murah, nak. Apa? Jenaka. Jenaka. Oke, kamu? Senang. Senang. Terus, apa lagi? Gembira. Happy. Gembira. Gembira. Rit? Hmm, ada sekelompok anak-anak yang lagi main kelari-kelarian. Oke, sebelahnya? Saya belajar Disneyland. Disneyland, oke. Sebelahnya lagi? Pasal liburan ceria. Liburan ceria. Gembira. Gembira. Namanya siapa, sorry? Dimas. Dimas, apa Dimas? Saya lagi kecil. Happy. Bayangkan, satu persepsi yang sama, tapi punya bayangan lain-lain. Artinya yang satu Disneyland, satu ada lapangan anak-anak, satu mungkin lagi ngebayangin ada makanan enak, satu ngebayangin pacarnya, tapi the point is the happiness. Ada sesuatu yang happy. Kok bisa gak cuma suara gitu bisa menggambarkan suara-suara? Itu kekuatan radio. Kekuatan radio gak perlu saya jikrak-jikrak begini gitu ya. Saya lagi jikrak-jikrak gitu. Tapi dari suara itu, ada gambaran bahwa, oh itu happy. Itu happy. Oke, selanjutnya. Halo yang gini. Kita bermain audio, bermain kesat, ada imajinasi. Stop. Adilah ada di mana kalau dengar suara itu? Ada terperangkap di sini lah. Terperangkap di suatu tempat. Suasananya menyenangkan ke happy kayak yang tadi gak? Menyenangkan. Jadi berbalik dari happy yang tadi ya? Iya. Oke, kamu? Aku mulai ini kayaknya angin puyung lagi. Angin puyung, tapi happy gak? Enggak. Serem. Gak enak gitu ya, kayaknya ya. Kalau sebelahnya? Kuburan. Dalam kuburan lagi ya? Entah ya. Enggak apa, itu lah kekuatan imajinasi. Nanti saya kasih tau kenapa. Dari belakang. Dalam terowongan. Dalam terowongan. Kalau? Sama sih mencekam gitu. Mencekam. Bayangkan, dari suara yang sama, ternyata sama-sama punya persepsi meniramkan. Sekali lagi, kita lagi bermain audio. Bermain kesat. Inilah yang namanya theater of mind, bahasa Inggrisnya. Atau, imajinasi yang berhasil diceritakan oleh akal pikiran, begitu mendengar kesan dari satu bentuk suara. Audio. Inilah kekuatan radio. Sehingga, kalau suaranya seperti ini. Ini. Ayah, aku kekuatan buku. Aku merahnya sendiri. Tidak ada yang cocoknya. Cocok gak? Enggak. Bisa bayangkan betapa bahwa itu salah tata. Tidak ada yang cocoknya. Oke. Aku mendapatkan seorang kekasih yang sangat cantik. Tapi ternyata dia sudah untung. Tidak ada sih. Teman-teman, saudara-saudara sekalian. Kesatannya ini adalah main-main. Tapi, ini adalah kuliah yang dasar yang diberikan di dunia broadcasting radio. Karena, yang namanya audio ternyata membentuk image. Yang namanya...